hai 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 semuanya jumpa lagi bersama saya Hala kitchen kali ini saya mau bikin lapis legit yang hanya pakai margarin tapi rasanya tidak kalah enak dengan yang pakai butter teksturnya cakep bisa halus warnanya juga bagus tidak kelihatan kalau ini pakai margarin rasanya juga tidak kalah enak loh yuk ikutin cara bikinnya ya di sini saya pakai 400 gram margarin saya pakai blueband bluebandnya di sebelum dikocok di masuk kulkas dulu kira-kira 15 menit atau 30 menit supaya agak dingin tapi jangan beku ya supaya hasil kocokannya dia bisa lebih kembang hasilnya lebih kembang lebih bagus dan hasil lapis legitnya juga pasti lebih bagus lebih kembang ini yang nempel-nempel di pinggir mangkok jangan lupa di turunkan selama kocok sekitar dua sampai tiga kali kita turunkan aduk terus mixer lagi terus aduk lagi mixer lagi gitu supaya hasilnya bisa terkocok semua dan bisa kembang dengan sempurna ini videonya saya agak cepatin ya supaya jangan terlalu panjang ini sudah cukup kembang sudah ringan sudah halus tambahkan 40 gram susu kenta manis ini kocok sebentar lagi hanya kocok rata aja sudah selesai ini kocok kamentiganya sudah selesai kita sisihkan dulu kita pakai 30 kuning telur tanpa putih telur ya 220 gram gula halus ini saya pakai gula yang di blender dari gula biasa saya blender jadi gula halus ini kocok sampai kembang sampai kental nah ini videonya saya percepat ya ini sudah cukup kembang ini teksturnya begini kental cukup kembang ini ya segini terus campurkan antara kocok kamentiganya dan kocok kamentiganya campur sebagian dulu aduk aduknya nggak perlu lama asal supaya agak tercampur gitu aja terus tambahkan 25 gram susu bubuk dan 15 gram tepung serwa guna aduk perlahan sampai tercampur rata nah ini adonan sudah siap untuk dipanggang saya pakai loyang ini ukuran atas 20 cm yang bagian bawah 14 cm tingginya 8 cm ini loyang soalnya bagian bawah lebih kecil bagian atas lebih besar jadi saya nggak pakai timbang ini kira-kira aja gitu lihat ketebalannya sedang ini bisa lihat segini ya tertutup aja gitu ketebalnya bisa dilihat begini kalau ketebalan bisa dikurangi panggang sampai kecoklatan dengan api atas saja lapisan yang pertama biasa saya panggang sekitar 8 menit suhu oven di kira-kira aja atau sesuaikan dengan oven masing-masing soalnya oven saya oven gas saya nggak pernah lihat suhunya yang penting lihat kuenya berapa menit matang gitu udah ini untuk lapisan kedua sama saya tetap nggak nimbang kira-kira aja begini panggang yang lapisan kedua sampai selesai itu sekitar 5-6 menit untuk satu lapisannya kalau misalnya cepat gosong apinya dikecilin kalau lambat matang apinya dinaikin gitu kira-kira aja sesuaikan dengan oven masing-masing oven-oven yang kita pakai beda-beda sih kadang oven yang kita pakai itu nggak sama lain oven lain hasilnya gitu untuk lapisan ketiga panggang lagi sampai kecoklatan ini panggang terus sampai selesai pokoknya makin lapis makin tambah adonannya saya nggak timbang hanya kira-kira lihat dengan ketebalannya gitu aja kira-kira gitu asal ketutup semua nggak kelihatan ya udah nah begini ya panggang lagi 5-6 menit nah ini udah tinggal 2 lapis lagi adonannya udah hampir habis tinggal dikit lagi ini panggangnya sekitar 2 jam lebih 2 jaman lah gitu tergantung tebal tipis sih kalau lebih tebal ya mungkin lebih cepat lebih cepat dikit lah gitu ini kalau kita panggang kira-kira setengah panggangan apinya mesti dikecilin soalnya kan adonan kita makin kuenya makin tinggi jadi otomatis makin dekat api jadi apinya harus di kecilin dikit sesuaikan aja gitu supaya nggak terlalu cepat gosong kalau terlalu cepat gosong nanti terlalu cepat coklat jadi nggak mateng gitu hasil lapis legitnya jadi berminyak terlalu berminyak terus nggak kokoh lembek jadi gimana ya jelek gitu lah ini masih ada sisa sedikit adonannya sekitar satu lapis gitu soalnya sudah penuh ini panggangan yang terakhir inget jaga apinya jangan sampai ke gosongan apinya dikecilin biasanya saya ini sekitar 15 menit itu saya sisir pinggirnya terus keluarkan dari loyangnya kalau misalnya teman-teman nggak nggak itu apa nggak berani keluarin selagi panas tunggu dingin tuh nggak nggak apa-apa sih cuman kalau saya kan mau hasilnya hasil atasnya kue rapi makanya saya paling keluarkan sekitar 15 menit saya udah keluarkan dari loyangnya jadi kalau ditelungkupin nanti hasil atasnya kue itu lebih lebih mulus gitu itu aja sih tunggu dingin baru dipotong lebih itu lebih rapi ini saya tunggu besoknya baru saya potong tuh hasilnya bagus kan enak ini teman-teman boleh coba ini ekonomis hanya pakai margarine tapi hasilnya tuh cakep lumayan cakep lah coba bilang cakep banget juga enggak teman-teman juga bisa bikin lebih bagus lagi yang penting tahu cara bikinnya ya kenali oven yang kita pakai itu pasti berhasil selamat mencoba sampai jumpa lagi di resep berikutnya ya teman-teman terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati